Halo, saya Andi Setiadi, masih di channelnya Bajar Excel Untuk dulu kali ini, kita akan belajar membuat sebuah halal Excel Contohnya seperti ini Nah, seperti itu ya, jadi kita akan membuat seperti itu dalam tutorial kali ini Itu tentunya untuk bermudah kita melihat data ya Oke, sempurna saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe Dan juga aktifkan loncengnya, tentunya agak tidak ketinggalan dengan video dari channel ini Oke, kita lanjut ya, bagaimana membuat sebuah halal Excel dalam sebuah worksheet Nah, disini saya akan membuat dengan dua cara Yang pertama dengan campuran kondusional formatting Yang kedua kita gunakan makro ya, jadi ada dua cara yang kita bisa gunakan Oke, kita lanjutkan pertama ya, menggunakan campuran kondusional formatting Oke, dalam sheet ini, teman-teman tinggal blok saja datanya ya Teman-teman blok datanya, yang ingin dibuat format seperti itu, di blok seperti ini Kemudian pilih kondusional formatting Pilih manage rule, new rule, lalu pilih yang use formula ya, karena kita gunakan formula disini Permulanya simple, sama dengan cell Seperti ini, dalam kurung It, cell, dalam kurung call Seperti ini Cell dan kurung call, kita petik ya Sama dengan kolom Kurung muka akan tutup Oke, setiap ini saja rumusnya Setelah itu atur formatnya Formatnya kita gunakan warna ya, misalkan warnanya kita pilih more Misalkan kita pilih yang ini Ini aja Oke Oke lagi Dan oke ya Nah ini baru satu, ini baru kolom saja ya Yang kedua kita tambah lagi untuk row Menyuruh lagi, use formula Disini isikan dengan cell Dalam kurung row Tanda petik Sama dengan row Dalam kurung ya, setiap ini Formatnya atur, silahkan gunakan warna bebas Atau mau disamakan boleh, mau berbeda warna juga boleh ya Disini saya akan pilihkan sedikit, misalkan warna ini Lalu oke, oke, dan oke Setelah itu apply ya Nah maka akan mestinya warnanya Karena tadi saya pilih disini ya Nah sekarang kita akan pilih yang disini Nah untuk berubah warnanya tinggal tekan F9 ya Tengah F9, maka dia akan berubah warna otomatis Klik disini F9, berubah warna lagi Klik disini F9, berubah warna lagi Nah itu jika ingin manual tanpa makro Seperti itu, jadi tekan F9 Ketika pilih ya Pilih disini, tekan F9, dia akan berubah warnanya Nah itu juga manual ya Tapi jika teman-teman mau otomatis Misalkan kita di klik, dia berubah otomatis Teman-teman harus menggunakan sedikit makro ya Oke, kita buat otomatis Misalkan kita akan klik disini, dia akan berubah otomatis ya Tanpa melakukan F9, seperti ini Caranya cukup mudah, tinggal teman-teman arahkan ke sini Pilih view code Nah disini tinggal gunakan event selection change ya Worksheet, selection change Setelah itu disini tinggal tuliskan dengan application Titik calculate Sudah beres Jadi kalau teman-teman di klik disini Dia akan berubah otomatis ya Nah setiap ini Dia berubah otomatis sesuai dengan yang kita klik Nah itu saya pertama ya Menggunakan conditional formatting Cara kedua kita bisa gunakan full macro ya Jadi tidak menggunakan conditional formatting Tapi gunakan full macro Kelebihannya tentu bisa lebih customize ya Kalau kita menggunakan macro Oke kita hapus dulu ya yang disini Kita block dulu lagi Kita akan hapus lagi CF nya Ini kita hapus Delete, delete Oke Nah sekarang kita akan gunakan cara kedua Yaitu gunakan macro Yang kedua tinggal masuk ke sini Kedua kanan view code Di sini ya Yang tadi kita sudah buat application calculate Tinggal kita buah sedikit Kita akan atur area nya ya Jadi agar di klik nanti disini Tidak akan bereaksi Jadi kita akan buat area nya disini Sampai Dari A sampai dengan Q ya A sampai dengan Q 21 Jadi kita buat saja dim area nya Kita harus buat dulu besar ya Biar kelihatan Tool option edit format Dibuat kebelas Oke Nah dim area nya Adalah rank ya As rank Kemudian kita buat set area nya Itu adalah dari rank A1 Atau B1 ya Atau B2 lah Kita buat dari sini ya B2 misalkan Sampai dengan Q 21 ya Yaudah satu Ini itu area nya Oke kita buat area nya Sekarang kita akan buat Pengecekan apakah sudah Sesuai area nya atau belum Dengan intersect ya If not intersect Jika tidak ada perpotongan Intersect antara target Dengan area nya Is nothing Maka Nah ini area kita akan buat disini Skrip nya And if Nah jika area nya terpilih disini Maka kita akan buat Warna ya Yaitu dengan rank Dalam kurung cell Cell nya dari Rau ke berapa Rau nya dari sesuai dengan Target dulu ya Target Atau kita buat dulu deh Rau nya Misalkan disini kita buat Baris nya Kita buat variable ya Disini dengan Dim BRS As long Dan juga Call misalkan As long Nah kita akan isi disini Dengan BRS Isi dengan target Titic row Dan kolom Isi dengan target Titic kolom Nah itu untuk baris dan kolom nya ya Nah sekarang kita akan isi warna Pada baris tersebut Yaitu dengan rank Cell Yang kita akan isi adalah Baris ke Sesuai dengan baris ya Yaitu BRS Kolom nya kita akan isi dengan kolom Sesuai dengan kolom nya Yaitu dengan call Atau kita isi dengan baris kedua ya Baris nya kita isi kedua dulu Kedua Call nya tetap call Setelah itu Kedua koma Sell lagi Kita akan isi Sesuai dengan barisnya Sesuai dengan baris ya BRS Call nya sesuai call Tetap Kita berikan interior Interior color 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 ataupun boleh color index Color index Misalkan kita isi asal saja Tiga 4 Oke Ini baru satu ya Kita coba dulu Apakah sesuai atau tidak Misalkan kita isi disini Klik Nah dia sudah warnai ya Sudah ada warnanya Tapi disini masih belum menghilang ya Ini belum menghilang warna sebelumnya Nah ini warna sebelumnya tidak hilang Harusnya ini warnanya hilang ya Oke kita reset dulu Disini kita buat reset ya Itu dengan Titik areanya Atau areanya Titik interior Color Index Itu disini dengan 0 ya Kita akan reset warna sebelumnya Jadi kalau di klik seperti ini Dia akan hilang warnanya Berarti untuk kolom sudah beres ya Tinggal kita atur yang Barisnya Nah barisnya cukup mudah juga Tinggal disini Kita copy saja dari sini Cuma disini Barisnya itu berarti baris ke Baris ya BRS Eh barisnya baris ke BRS bener BRS kolomnya kolom A Yaitu kolom 1 Untuk ininya tetap ya BRSnya tetap BRS dan juga kolom Jadi kita akan rubah ini saja Oke kita jalankan lagi Nah sudah sesuai ya Oh ini belum kita reset ya Harusnya di kolom kedua Bukan kolom satu Berarti disini Harusnya kolom kedua Sip Yang kita bawa warnanya Menjadi warna putih dulu Nah Jadi sesuai ya Bisa membuat highlight sesuai dengan Yang kita pilih Warnanya agak pucat ya Kita akan samakan dengan warnanya tadi Warnanya itu yang warna yang ini Ini warnanya berapa ya Berarti ini di H9 H9 Oke H9 berarti rank H9 Interior Color Ini warnanya ini Ini warna yang pertama Kita masukkan disini Warna yang kedua tadi apa ya Warna kedua itu Yang ini Nah Sip Nah ini warna kedua ya Jangan lagi Nah Hit Code bug Ini Wow Ini bukan index ya Tapi harusnya color Oke Kita puse di indexnya Sip Jalanin Sip Lancar ya Nah warnanya sama seperti yang tadi ya Sudah sama Sudah sesuai Seperti ini Nah gimana caranya jika ingin warnanya beda disini Oke bisa juga ya Misalkan ini warnanya disini dengan warna kuning Ini gak boleh misalkan disini kita tambahkan lagi dengan warna kuning ya Jadi pada target titik interior color Kita beri warna kuning Misalkan PB Yellow Sip Maka ketika dipilih Dia akan seperti ini Nah Ini kan dia agak beda ya warnanya Bisa gak misalkan ini warna berbeda juga Bisa juga ya Kalau kayaknya warnanya berbeda di H1 ya Ataupun di H16 Berarti warnanya misalkan warna oranye ya Kita buat warna oranye Warna oranye itu yang ini misalkan Dia di H16 Kita cari warnanya apa H16 Itu adalah warna 49, 47 Oke Berarti di atasnya Yaitu di atasnya Ini warna simpan disini dulu Atasnya itu berarti di rank Rank Di Tuhan jangan rank deh Kita pakai sel ya Kita pakai sel Sel 1 kolom Berarti sel 1 koma kolomnya sesuai dengan kolom Itu interior color Interior Interior Detik color Itu sama dengan ini Nah ini Itu 1 ya Sip Kemudian yang kedua Kita buat lagi Itu di barisnya sesuai baris Yaitu BRS BRS dan kolomnya ke 1 Nah warnanya ini Jangan lagi ya Ini Nah jadi warnanya ada Oh ini belum di reset ya warnanya Oke kita buat reset tuh warnanya disini Kita areanya tambahin dengan A ya Sip Sudah bersesuai Nah maka dia akan hilang Oh ini tidak masuk ya Karena ada di 2 Ini di 1 Sip Beres Nah Jadi kelihatan mana namanya ya Dan itemnya Seperti ini Nah itu cara membuat highlight pada sebuah oksid ya Seperti ini Bisa 2 cara Bisa menggunakan CF Atau konsol permating Atau juga bisa menggunakan makro Nah ini kalau di klik di luar Dia tidak bergerak ya Dia tidak berpengaruh Kalau di klik di luar Seperti ini Tapi jika disini dia berpengaruh Karena tadi sudah menggunakan interseks ya Disini kita menggunakan interseks Untuk mengecek apakah areanya benar atau tidak Oke intrusifnya nanti saya akan simpan di deskripsi ya Kalau teman-teman butuhkan Oke nah itu bagaimana caranya membuat sebuah highlight shell Pada sebuah oksid ya Seperti ini Terima kasih sudah menonton Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan juga di share Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.